Halo teman-teman semua, selamat datang kembali dengan aku, Vita Disa Pembangunan Oke guys, hari ini aku mau mau vlog apa adanya aja Karena hari ini aku barusan selesai pewacara dengan salah satu pihak di suatu instansi di Yogyakarta Dan sekarang aku mau tunjukin keadaan saat ini di sekitar aku seperti apa ya Nanti aku akan juga sharing-sharing tentang pengalaman aku tadi wawancara Kemudian aku mau kasih info tentang promo atau diskon yang sedang aku selenggara di analasi pewacara Nah, kita lihat aja suasana hari ini Sih, lihat ya teman-teman Nah, jadi aku tinggalnya di sini Ini adalah pohon mangga Ini suasana kos aku baris Ini suasananya sedang mendung mau hujan guys Lihat kan ya, itu sebetulnya yang sana itu bangunan yang warna hijau Terus ada list warna orang adalah SD Muhammadiyah Oke Seperti ini kondisinya Sebenernya ini udah banget sih kalau kayak gini Nah, bisa lihat apapun di sini Nah, ini meja belajar aku teman-teman Ini cukup nyaman untuk belajar Oke, aku sekarang mau share pengalaman aku teman-teman untuk hari ini wawancara di suatu instansi Atau salah satu pihak instansi ya di Liga Pantang Sebenernya aku wawancaranya ada tiga instansi Dan dua sudah selesai Sekarang satu menantikan informasi lanjutan Tapi sebenernya informasi untuk statistikasi yang terakhir ini Itu tidak terlalu urgent lah Jadi bisa digunakan untuk nanti-nanti aja sebagai bahan bawa buka Aku mau sharing untuk hari ini bagaimana caranya supaya kita bisa melaksanakan Mewancara dengan pihak-pihak yang terbirokrasi di suatu pemerintahan atau konstansi Itu akan rumit seperti itu Tapi ternyata ketika dijalankan juga enggak sih guys Apalagi kondisinya sekarang kan pandemi Jadi hampir semua instansi itu sudah bertransformasi Yang dari awalnya mungkin kegiatan penelitian itu dimasukkan pada ranah offline ya Tetap buka Tapi saat ini mereka sudah lebih fleksibel Bisa melaksanakan wawancara secara online Secara tertulis Melalui email card Atau melalui gamit Zoom dan lain sebagainya Dan dari pengalaman aku itu Sebetulnya kalau misalnya kita ingin menembusi suatu instansi Sebaiknya kita lampirkan dulu beberapa perkasi Yang pertama adalah surat izin penelitian Kemudian yang kedua Proposal penelitian Dan yang ketiga adalah pertanyaan yang diajukan Supaya pihak yang kita tembusi Itu sudah tahu pertanyaannya apa saja yang akan kita sampaikan nantinya Atau kita tanyakan Dan mereka sudah siap akan hal itu Kan juga agak sulit ya teman-teman Kalau misalnya kita menanyakan terkait data Dan ternyata kita tidak melampirkan sebelumnya Misalnya data pertanyaan Nah itu nanti akan menyulitkan bagi narasumber untuk menyampaikan data validnya itu berapa Seperti itu sehingga sebaiknya tidak berkas ini tadi yang harus dilampirkan Dan jangan lupa untuk selalu konfirmasi atau setidaknya follow up dengan pihak adminnya Karena biasanya kan tahapan untuk wawancara dengan pihak yang kita tunjuk dalam suatu instansi Itu kita memerlukan alur ya Harus sesuai teknisnya untuk keperluan administrasi Karena kan biasanya untuk narasumber yang diwawancarai ini mungkin Misalnya ada nanti honorarium dan lain sebagainya Jadi itulah kenapa alasannya proses wawancara itu dalam suatu instansi cukup agak Ada alurnya seperti itu Tapi di saat pandemi oke sih jadi bisa follow up Bisa sesuai target Dan hal yang terpenting di dalam wawancara teman-teman Sebaiknya kita harus hati-hati juga untuk menanyakan pertanyaan Pertanyaan yang akan kita ajukan Kalau memang waktunya kita cukup dua Itu bisa ditanyakan kepada dosen pembimbing untuk diberikan penalahan terbidang dulu Artinya apakah pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan itu sudah sesuai dengan kode etik pemelitian Kalaupun misalnya waktu kita mepet ya kita sendiri harus memfilternya Pertanyaan-pertanyaan apa saja yang kita perlu sampaikan Yang perlu kita tanyakan Yang jelas jangan sampai mengandung unsur sara Atau intinya mengintimidasi, menyudutkan seperti itu Nah dalam proses nanti pengolahan data juga kita dianjurkan untuk bersifat Tidak menyudutkan instansi manapun ya Pihak manapun Mengolah datanya juga harus hati-hati Sesuai dengan kode etik pemelitian Jangan sampai kita menyudutkan pihak lain Menjelekan pihak yang kita wawancara Seperti itu Oke deh gitu guys untuk pengalaman aku hari ini Oh ya guys aku juga mau informasikan Kalau hari ini sampai satu bulan ke depan Aku ngadain diskon 45% dari baju yang aku jual Produknya Anahla Signature dan juga Anahla Kids Kalian bisa klik linknya di Shopee aku di bawah ini ya Jangan lupa karena harganya super miring Tapi kalian jangan khawatir untuk kualitas dari jahitan bahan Pemilihan bahannya dan juga kenyamanan insya Allah terjamin Karena aku bener-bener memproduksi baju-baju ini secara mandiri Artinya produksi sendiri Baik dari awal pola, jahit, hingga kontrol secara keseluruhan Itu emang aku melakukan sendiri So jangan khawatir untuk kualitas dan juga hargan Jangan lupa untuk klik link di bawah dan langsung aja check out sebanyak-banyaknya Sekian guys semoga bermanfaat See you Nah untuk testimoninya sekarang aku pakai baju Anahla Signature ya guys Ini yang pilih dotinya putih dengan dasaran putih Dipakai kondelan sih dan juga bisa dipakai untuk jalan-jalan juga Jalan resmi semuanya oke Oke klik-klik di bawah ini ya